Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai penonton setiap video channel daily activity Pada video kali ini saya akan membahas tentang tahapan kehamilan dan masa mengandung kucing Mohon maaf ya 2 minggu kebelakang tidak upload video Karena kesibukan dan masalah kucing bagi yang bertanya Perihal adopsi mohon maaf Anak-anak si denok sudah sold out semua diadopsi oleh cat locker di wilayah terdekat Dan pada video kali ini selain untuk berbagi Ingin menginformasikan juga kalau si denok saat ini sedang hamil kawan-kawan Di masa pertengahan satu bulan nanti itu usia kehamilannya Jadi bagi yang mau adopsi anak si denok bisa booking di awal bulan Juli mendatang Baik itu saja mungkin pembukanya Dan mari kita mulai membahas mengenai tahapan kehamilan dan masa mengandung kucing Siapa nih yang masih bertanya-tanya berapa lama masa kehamilan kucing Kalau cat lover pasti sudah tahu Yang belum tahu jawabannya adalah berkisar antara 58 sampai 72 hari Namun setiap kucing memiliki masa yang berbeda-beda Agar tidak salah mempertirakannya Kita perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa tahapan masa kehamilan kucing Untuk tahap yang pertama tahap fertilisasi atau pembuahan ya Kalau kita manusia opulasi sepertinya begitu Nah ini cara paling mudah menghitung awal masa kehamilannya Dengan mengetahui siklus esus atau menstruasi dari kucing tersebut Aku nggak tahu kalau si denok pernah head atau menstruasi ya kalau mau hamil ya Kalau menurut sesuai pengalamanku Aku menghitung masa awal kehamilan kucingku dimulai pada saat dia berhenti kawin Jadi si jantan udah menghitungin karena mungkin dia tahu si betina sudah hamil ya Dan jangan lupa kalian tandai momen saat itu di kalender Aku pun sama Jadi menandai misalkan tanggal berapa dia berhenti kawin Nah esok hari itu udah dimulai ya penghitungannya Jadi dia masuk usia kehamilan satu hari begitu Supaya kalian bisa tahu kapan kucing kalian akan melahirkan kalau dicatat Dan hasil perhitunganku akurat Kucing di rumah melahirkan di usia kehamilan ke 62-63 harian sekitar 2 bulanan lebih 2 atau 3 harian gitu Pada umumnya mereka mulai kawin pada saat mencapai kematangan seksual ketika berusia 6 bulan itu untuk betina ya Kalau untuk jantan ketika mencapai kematangan seksual berusia 1 tahun Jadi betina 6 bulan jantan 1 tahun Biasanya di masa siklus esrus kucing betina akan sangat menarik perhatian kucing jantan Cili-cirinya itu kalau diusap nungging ya Itu ciri-cirinya ya Dan inilah yang bisa menimbulkan terjadinya perkawinan Ketika kucing kawin Kucing bisa melakukan perkawinan 10-50 kali dalam sehari Yang biasa berlangsung selama 11-95 menit Proses perkawinan kucing bisa terjadi lebih dari 1 kali Artinya seekor anak kucing dapat memiliki lebih dari 1 ayah Jadi mungkin saja kucing betina telah dibuahi oleh kucing jantan yang berbeda Jadi kucing betina bisa dikawin oleh beberapa jantan Oke kita lanjut ke tahapan masa berikutnya adalah pertengahan masa kehamilan Pada masa ini biasanya kita akan melihat tubuh kucing akan sedikit membesar Dan lebih berat dari biasanya Hal ini terjadi karena perkembangan janin yang tadinya kecil sudah semakin membesar Selain itu tubuh yang membesar ini juga dipengaruhi dari jumlah anak kucing yang dikandung Anda bisa membawa indukan ke dokter hewan untuk melakukan X-ray Bila penasaran ingin mengetahui berapa banyak anak kucing yang akan kita miliki Nah untuk Sideno kali ini dia berada di masa pertengahan kehamilan ya Usianya 1 bulan nih kehamilannya Lanjut ke tahapan berikutnya namanya tahapan prapersalinan Tahapan prapersalinan ini seminggu sebelum kucing kita melahirkan Dalam tahap ini puting susu kucing memerah ciri-cirinya Dan sesekali sudah mengeluarkan susu segar kolostrum ya Selain itu induk kucing juga akan mencari tempat persembunyian yang hangat dan aman Untuk membuat sarang bagi anak-anaknya Kita sebagai pemiliknya kita bisa menyediakan beberapa peralatan penting Untuk mempersiapkan kelahiran anak kucing seperti berikut ini Siapkan tempat yang nyaman dan aman untuknya Jadi wilayahnya itu harus kering Kemudian alasnya lembut juga Kemudian bersih juga Steril juga ya Jadi kita serajin membersihkan tempat yang akan dia pakai untuk melahirkan Kemudian kalau ada kandang besar Kalau aku biasa pakai keranjang besar ya Pas dia nanti mau melahirkan itu Kalau besar itu pakai keranjang besar karena khawatir anaknya banyak Jadi mending pakai keranjang besar ya Ada kandang ya siapkan kandang boleh lah Kemudian untuk peralatan yang lain Kita nanti siapkan gunting untuk melepaskan tali pusar yang melirit pada anak kucing Kemudian kapas juga ya Tisu juga untuk membersihkan muka kucingnya nanti Nah saatnya kita masuk pada tahapan yang terakhir Yaitu tahapan persalinan Kita perlu waspada jika kucing kita terlihat tidak nafsu makan sama sekali Selama dua hari berturut-turut Sebab tanda-tanda ini menunjukkan kalau ia akan segera melahirkan dalam waktu dekat Tanda lain dari kucing yang akan melahirkan antara lain Dia mulai menjilati kelaminnya dan mengeluarkan suara seperti kesakitan Bagi kucing yang belum pernah melahirkan sama sekali Besar kemungkinan ia akan merasa cemas dan bergerak ke sana kemari Kita pasti stres ya Karena melihat dia bergerak aktif Terus kan dia mau melahirkan tuh Aku pernah melihat tuh kucingku pertama kali melahirkan Dia ke sana ke sini lari Tapi si kiternya itu udah muncul di kelaminnya Pokoknya mah khawatir juga Tapi Alhamdulillah mereka bisa melewati persalinannya dengan baik Nah bila tanda-tanda kucing melahirkan tersebut semakin terlihat Bisa jadi dalam satu dua jam ke depan Ia akan melahirkan anak kucing pertamanya Dari mulai tadi ya menjilati kelaminnya Kemudian sering mengeong ya Mengeong kemudian berjalan ke sana kemari Mencari tempat yang nyaman Itu pasti dia sebentar lagi akan melahirkan Ada jeda waktu ketika dia melahirkan anak-anaknya Jadi sudah lahirnya anak pertama disusul Kemudian anak berikutnya itu jeda waktu antara 15 sampai 30 menit Kadang-kadang dalam waktu setengah jam langsung ngeburusut semua tuh Jadi kita tinggal pantau saja jangan dulu didekati Biarkan saja dia melahirkan secara normal ya Setelah melahirkan umumnya induk kucing akan langsung menjilati anak-anaknya Dan memakan pasenta sebagai nutrisi tambahan Akan tetapi jika dari tanda-tanda tersebut tidak kunjung melahirkan Maka kita harus segera membawanya ke dokter hewan Untuk mendapatkan pertolongan Pasti dalam keadaan seperti itu Kita pasti panik lebih baik kita bawa ke dokter hewan Kemudian setelah anak-anaknya lahir Anak kucing harus bersama hidupnya Selama menima 8 sampai 12 minggu Agar cukup umur untuk mendapatkan susu dari ibunya Apalagi anak kucing tidak bisa hidup tanpa susu dari ibunya Kemudian setelah melahirkan Selain itu jangan lupa untuk memberikan makanan yang bergizi pada induk kucing Terutama selama menyusui Jadinya sang ibu kucing pun bisa memulihkan kembali tenaga yang hilang Dan kesehatannya juga cepat pulih Seperti aku tuh kalau jodoh melahirkan Satu jam kemudian besok udah berojol Aku kasih dia makanan yang enak-enak ya Tentang kesukaan dia tuh Skes basah dan lain sebagainya Baik itu mungkin beberapa tahapan dan persalinan dari sekal kucing Pastikan kita selalu menyediakan perlengkapan Untuk hewan peliharaan kesayangan kita Di kandang tepatnya ya Rancang yang bersih Makanannya terpenuhi Sabun mandi Kalau udah terlalu kotor Budi pisang Kucingnya mandiin lah Biar dia sehat Dan lain sebagainya Di rumah Turus dia dengan kasih sayang juga ya Biar hidup kita jadi berkah Menyayangi semua makhluk yang Allah ciptakan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe ya Nyalakan tanda lonceng juga Biar nanti kalau saya upload video terbaru Videonya akan muncul di berada kalian Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!